Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi ke konten pembahasan Overlord, kali ini gue tertarik untuk ngebahas Ijania dan juga Tira. Buat kalian yang udah baca volume 14, terdapat sebuah plot hole dalam volume itu yang ngebuat kita, para pembaca, bingung kenapa tiba-tiba Ijania berada di pihaknya Sorcerer Kingdom. Kalau nggak salah, di konten tentang 13 pahlawan, gue sempat singgung sedikit tentang topik ini. Dan di video ini, akan gue bahas lagi tapi dengan pendekatan yang lebih detail. Sekaligus, gue akan menjelaskan semua yang sudah diketahui tentang Ijania sepanjang cerita Overlord. So, langsung aja, mari kita mulai. Kalau di like novel, nama Ijania pertama kali diperkenalkan di volume 7 ketika Regret datang menemui Platinum Dragonlord di kastil terbang R.Y.N.T.U. Di sini Platinum Dragonlord ngomong kalau salah satu makhluk yang mampu mendekati dirinya tanpa terdeteksi, hanyalah semua Dragonlord dan salah satu dari 13 pahlawan yang sekarang telah tiada yaitu Ijania. Nah, ini adalah momen pertama kalinya nama Ijania direveal di like novel. Lalu masuk volume 9, nama Ijania disebutkan lagi melalui mulut Fluder ketika dia sedang berada di dalam kereta bersama Jirkniv. Pada saat itu, Fluder sedang mengangkat topik mengenai calon istri yang tepat untuk Jirkniv dan salah satu nama yang muncul adalah Putri Renner. Tapi Jirkniv menolak ide itu dan berkata seperti ada yang aneh dengan sosok Renner. Nah, Jirkniv kemudian ngomong andaikan saja ada seseorang yang mau membentuku membunuh wanita itu. Fluder pun membalas, kalau yang mulia mau, kami bisa menyewa Ijania saat ini juga. Setelah obrolan itu, kita pun mendapatkan penjelasan mengenai Ijania, yaitu suatu kelompok asasin yang mengambil nama dari salah satu 13 pahlawan. Nah, alasan kenapa mereka menggunakan nama Ijania, bisa kalian temukan di dalam web novel. Di sini, Ainz bertemu dengan kelompok asasin yang menyebut diri mereka sebagai Ijania. Dan dia pun mengingat perkataan Fluder kalau Ijania adalah nama seorang asasin dari 13 pahlawan. Para murid Ijania yang telah belajar skillnya kemudian membentuk kelompok asasin. Jadi bisa dibilang, pendiri kelompok Ijania adalah mantan muridnya Ijania. Balik lagi ke volume 9, dijelaskan kalau markas Ijania berada di antara timur laut Baharut Empire dan Karnasus City State. Di sini juga disebutkan kalau Ijania menggunakan teknik asasin yang tidak biasa. Jirknif sudah mencoba untuk membawa Ijania di bawah komandonya sebagai pasukan Black Ops, tapi pihak Ijania sama sekali belum merespon tawaran dari Baharut Empire. Salah satu alasan kenapa Jirknif ingin Ijania berada di bawah komandonya agar mereka bisa digunakan untuk melawan asasin yang lain. Nah, dari penjelasan volume 9, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Pertama, markasnya Ijania berada di area kekuasaannya Baharut Empire. Makanya, Jirknif mencoba untuk merekrut Ijania. Kedua, Ijania bisa dibilang sebagai kelompok yang netral dan pada saat itu belum memihak ke negara apapun. Makanya, mereka tidak merespon tawaran yang Jirknif berikan. Dan ketiga, Ijania adalah organisasi yang bergerak jika mendapatkan bayaran. Makanya, Fluder ngomong kalau dia bisa menyewa Ijania untuk membunuh Renner. Masuk ke volume 10, di sini Jirknif lagi-lagi menyinggung soal Ijania karena dia ternyata masih belum bisa bertemu dengan mereka. Padahal Jirknif ingin menggunakan Ijania sebagai pasukan keamanannya. Nah, setelah dari sini, nama Ijania sudah tidak pernah disebutkan lagi di dalam light novel. Kemudian, kita masuk ke volume 14. Di sini, kita mendapatkan informasi kalau seseorang bernama Tira sedang diberi tugas untuk melatih mata-mata manusia. Ainz juga ngomong, meskipun mereka semua digabungkan, mereka tidaklah lebih hebat daripada satu ekor Egg Age Assassin. Nah, buat yang nggak tahu, Egg Age Assassin adalah monster berbentuk semut yang sering kelihatan di atas kantornya Ainz. Oke, di sinilah plot hole volume 14. Ainz tiba-tiba saja menyebutkan nama Tira tanpa ada penjelasan mengenai backstory karakter itu sama sekali. Jadi, buat kalian yang nggak begitu ngikutin lore over lord, pasti bakal bingung siapa si Tira ini. Jadi gini, satu-satunya momen di mana nama Tira disebutkan hanya ada di tweet Maruyama tahun 2019. Di sini Maruyama ngebuat list urutan kekuatan beberapa karakter minor dan dia menuliskan kalau gurunya Gazef lebih kuat daripada Tira dan Tira lebih kuat daripada Nigun. Nah, cuma di sini doang loh, nama Tira disebutkan dan lagi-lagi nggak dijelasin siapa si Tira ini. Cuma akhirnya diambil kesimpulan kalau Tira sepertinya adalah member Ijania dan juga saudaranya Tia dan Tina. Di autor talk volume 5, Maruyama menuliskan kalau Tia dan Tina adalah saudara gembar tiga. Saudara perempuan yang satunya nanti akan muncul di versi leg novel meskipun sebelumnya dia belum sempat muncul di versi web novel. Di web novel juga, kita juga sempat diberitahu kalau Tia dan Tina adalah mantan anggota Ijania. Jadi, satu lagi saudaranya yang tersisa sudah pasti adalah anggota Ijania dan sama-sama asasin. Nah, di volume 14 tadi, Tira dijelaskan sedang melatih mata-mata manusia sehingga semakin memberi kesan kalau Tira juga adalah asasin atau sejenisnya. Jadi, hampir bisa dipastikan kalau Tira adalah anggota Ijania dan juga saudara ketiga dari Tia dan Tina. Meskipun nama Tira baru saja ke-reveal di volume 14 ini, tapi sebenarnya kita sudah beberapa kali ditis mengenai keberadaan karakter ini. Cuma memang namanya belum pernah disebutkan. Contoh di volume 3, ketika Shaltir datang menyerang tempat persembunyian para bandit, Brain bertanya apa yang sedang terjadi dan dia diberitahu kalau ada dua orang perempuan yang datang menyerang. Mendengar hal itu, Brain memikirkan beberapa wanita kuat yang dia ketahui. Lalu yang muncul di kepalanya hanyalah Blue Rose dan seorang perempuan yang disebut sebagai asasin terkuat di Baharut Empire. Nah, berhubung markas Ijania berada di Baharut Empire, maka kemungkinan besar sosok wanita yang Brain maksud di sini adalah Tira. Contoh berikutnya ada di volume 10. Di sini disebutkan kalau ada seorang asasin perempuan yang berasal dari Ijania, perempuan itu menggunakan teknik ninjutsu untuk menyerang musuh dari dalam bayangan. Kalimat ini mirip dengan yang ada di web novel di mana dijelaskan kalau anggota Ijania mampu berbaur dengan bayangan. Teknik yang serupa juga bisa kita lihat di season 2 ketika Entoma melawan Blue Rose, yaitu ketika Tia mencoba menyelinap ke belakang Entoma dengan menggunakan bayangan. Lalu masih di volume yang sama, di sini juga sempat ada kalimat yang menyinggung tentang pewaris Ijania yang adalah seorang perempuan. Nah, mengenai wanita dengan teknik ninjutsu sudah pasti merefer ke seseorang dengan kelas ninja, di mana satu-satunya ninja yang kita ketahui sampai saat ini hanyalah Tia dan Tina. Karena mereka adalah kembar tiga dan juga berasal dari Ijania, maka bisa dipastikan kalau sosok wanita yang dimaksud di volume 10 ini adalah Tira. Lalu, karena Tira adalah seorang perempuan, maka kemungkinan besar sosok pewaris Ijania yang dimaksud tadi juga merefer ke karakter Tira. Oke, sampai di sini kita sepakat ya kalau Tira adalah bagian dari Ijania dan dia kemungkinan besar adalah pewaris berikutnya yang akan memimpin kelompok ini. Dia juga bisa dipastikan sebagai seorang ninja karena mampu menggunakan teknik ninjutsu. Dalam sebuah Q&A di tahun 2011, ada yang bertanya apakah Ijania mirip seperti asasin tradisional di Timur Tengah. Maruyama pun menjawab, mereka lebih seperti ninja yang menyerupai asasin Timur Tengah. Nah, dari Q&A ini bisa diambil kesimpulan kalau seluruh member Ijania adalah ninja. Makanya Tia, Tina, dan Tira sama-sama bisa menggunakan teknik ninjutsu. Oke, selesai dengan penjelasan mengenai karakter Tira dan juga kelompok Ijania. Sekarang mari kita bahas kenapa Ijania bisa bergabung dengan Sorcerer Kingdom. Penjelasan paling simpel, semua ini terjadi secara offscreen, sama seperti kematian Remedios dan juga bergabungnya Draconic Kingdom. Kalau kita baca di volume 14, setelah karakter Tira disebutkan, Ainz ngomong kalau pelatihan mata-mata yang dipimpin Tira adalah investasi masa depan. Meskipun timbal balik dari investasi ini mungkin tidak sebanding dengan emas dan waktu yang telah dikeluarkan, tapi setidaknya ini bukanlah hal yang mustahil. Sama seperti investasi yang Ainz lakukan ke Runcraft dan berbagai macam teknologi sihir lainnya. Nah, dari kalimat ini kita pun tahu kalau ternyata Ainz merekrut Tira yang adalah pewaris Ijania sebagai bentuk investasi agar Ainz bisa memiliki pasukan mata-mata yang bukan berasal dari NPC-nya. Teori gua, mungkin dengan adanya pasukan ini Ainz bisa mengutus mata-mata ke tempat yang jauh dan berbahaya tanpa perlu mengandalkan NPC-nya. Buat yang nggak tahu, salah satu alasan kenapa hanya ada sedikit NPC yang diutus keluar dari Nazarick karena Ainz nggak mau NPC yang sudah dia anggap sebagai anak sendiri malah mati begitu saja. Jadi bisa dibilang tujuan dibentuknya pasukan ini agar Ainz tidak perlu membuat NPC-nya berada dalam kondisi yang berbahaya. Lalu, melihat proyek pelatihan mata-mata yang disandingkan dengan Runcraft, sepertinya perekrutan Ijania kurang lebih mirip dengan perekrutan para Dwarf, di mana utusan Sorcerer Kingdom datang langsung ke markasnya Ijania dan menawarkan kerjasama. Lalu, setelah mereka menyadari perbedaan kekuatan yang sangat besar, kelompok Ijania mau tidak mau harus bersekutu dengan Sorcerer Kingdom daripada dibinasakan. Makanya mereka mengutus tira untuk ikut bergabung dengan Sorcerer Kingdom sama seperti para Dwarf yang juga dikirim untuk menjalankan proyek Runcraft. Atau kemungkinan lainnya, di dalam web novel, Ijania diutus untuk melakukan percobaan pembunuhan kepada Ainz tapi tindakan mereka gagal dan Ainz pun menghukum para anggota Ijania. Nah, yang muncul di kepala Ainz pada saat itu adalah hasrat untuk memperkuat Nazarick jadi mungkin saja di suatu saat antara volume 10 dan 14, Jirknif menggunakan jasa Ijania untuk mencoba membunuh Ainz. Tapi percobaan itu gagal dan Ainz malah menjadikan Ijania sebagai bawahannya. Atau bisa juga Ijania malah datang dengan sukarela ke Sorcerer Kingdom dan menawarkan kesetiaan kepada Sorcerer Kingdom. Melihat kekuatan yang Ainz miliki tentu sangat masuk akal kalau Ijania memilih untuk berada di bawah perlindungan Sorcerer Kingdom daripada berada di bawah Baharut Empire. Ya, kasusnya mirip-mirip seperti Renner yang memilih Nazarick daripada Restizia Kingdom. Jadi kesimpulannya antara Ijania yang datang sendiri ke Ainz lalu direkrut atau Ainz sendiri yang datang ke Ijania dan merekrut mereka. So, itu tadi pembahasan mengenai siapa itu Tira, apa itu Ijania dan kenapa mereka bisa tiba-tiba bergabung dengan Sorcerer Kingdom di volume 14. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye. Sebelum masuk Saweria, gue acapkan terima kasih banyak untuk para petualang ada mantai di bulan ini yaitu El Nino Saveli, Nigredo Fan, Sang Loyalis Fiery J dan juga Josep Rafael Andre. Yo, waktunya Saweria ada dari V3. Berhubung Mob Psycho dapat season 3. Request detail kecil Mob Psycho Sensei. Boleh? Gue sebenarnya udah maraton Mob Psycho season 1 dan season 2 beberapa kali kok buat nyari detail kecilnya. Tapi ya, cuma nemu dikit doang. Makanya detailnya belum gue jadikan konten. Ada dari Lian. Bang, bahas manga berserk dong. Gimana ya? Dengan penuh rasa hormat nih, gue gak bisa. Gue udah pernah coba baca dan gak kuat dengan manganya. Terlalu brutal. Sorry bro. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!